Sama seperti kita masak nasi putih biasa ya Bedanya kalau nasi putih kan cuma air Kalau ini ditambahkan bawang putih yang kita tumis Dan diberi kunyit juga daun pandan, serai dan daun ceruk Aroma nasi kuningnya benar-benar harum dan gurih ya sahabat ya Dan warna kuningnya itu cantik banget Sahabat bertemu kembali dengan saya di Simpa Rudy Masak apapun jadi gampang Sahabat seperti biasa saya hadir lagi Di tengah sahabat semua Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Nah kali ini saya akan memasak yaitu nasi kuning harum gurih Nah kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, share, komen dan tekan tombol loncengnya Oke, nah sahabat ini bahan-bahannya sudah siap ya Saya panaskan minyaknya terlebih dahulu Sebanyak 3 sendok makan Nah kita nyalakan dengan api sedang Oke Kita masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang Diaduk rata dulu supaya kuningnya merata Jangan dilepaskan dulu ya karena ini sebentar sekali Nah ini sudah mulai kuning, kita pegang dulu santan sebentar ya Nah ini kuningnya sudah merata, kita masukkan sedikit santannya dulu Ini untuk memberhentikan proses pemasakannya Nah warna kuningnya harus sampai seperti ini ya Ini gurihnya bisa membumbui sampai 500 gram beras ya Kita masukkan daun jeruk, serai, daun pandan ya Kemudian kita masukkan santannya, bisa semuanya Sampai aromanya keluar ya Nah sampai disini aja aromanya sudah enak nih sahabat Oke, kita tunggu dulu sampai dia mau mendidih Nah disini saya akan segera masukkan yaitu 1 sendok teh desaku kunyit bubuk ya Ya cukup Ini kita aduk rata Nah kalau sudah mendidih gini warnanya langsung bagus keluar ya Uh, aromanya ya Gurihnya ada, aromanya juga sudah mulai keluar Pandan, serai, daun jeruknya Kemudian ini kita masukkan yaitu garam 1 sendok teh Aduk seperti ini Oke Nah ini sudah mulai mendidih ya Nah kita matikan Kemudian saya akan ambil beras Kita masukkan setengah kilo beras Yang sudah dicuci bersih Kemudian kita tinggal tuang air kunyit yang kita sudah buat menjadi harum, gurih, dan wangi Kita masukkan berikut serai dan daun jeruk juga daun pandannya Kita ratakan sesaat ya seperti ini Nah ini kita siap untuk kita masukkan ke dalam rice cooker Nah ini kita tutup aja Kita tinggal pencet tombol cook seperti ini Nah dia sudah berproses Sama seperti kita masak nasi putih biasa ya Oke kita tunggu sebentar Sampai pindah ke warm dari rice cookernya Yuk ini sudah pas, sudah pindah ke warm ya Saatnya kita akan buka Kemudian kita akan aduk ya Wah aroma nasi kuningnya benar-benar harum dan gurih ya sahabat ya Dan warna kuningnya itu cantik banget Nah ini permukaannya kita aduk ya rata Nanti kita akan cook lagi sekali lagi ya Tapi cook yang kedua ini cepat sekali biasanya ya sahabat ya Nah ini kita akan cook lagi Nah sekali lagi kita pencet tombol cooknya Ini membuat nasinya lebih pulen jadinya ya sahabat ya Oke kita tunggu sebentar sampai berbuah lagi ke warm Sudah siap untuk kita hidangkan Nah sahabat ini yang cook kedua sudah pindah ke warm ya Ini saatnya kita untuk mengangkat yaitu nasinya Oke Wah ya Lebih kelihatan pulen Kemudian kuningnya juga semakin menyala ya bagus Nah ini saya ambil dulu Bumbu yang sudah kita gunakan ya Seperti serai Daun pandan, daun jeruk Saya angkat juga Saatnya kita hidangkan Nih Nasi kuning yang kita bikin ini ya Tidak kering ya Jadi dia lembab dan warnanya cantik Jadi kuning terang gitu ya Nah ini sudah selesai Dan siap untuk kita hidangkan ya Nah sahabat Nasi kuning kita sudah selesai Warnanya kuning yang cantik Harum dan gurihnya juga keluar dengan baik Simple Rudy Masak apapun Jadi gampang Selamat menikmati